Proyek pembangunan dermaga Islamic Center Kundur senilai hampir 1 miliar rupiah diduga mangkrak. Proyek yang dimenangkan oleh CV. Ravanda Al-Raza'a ini seharusnya sudah mulai dikerjakan sejak Mei lalu. Namun hingga kini, belum terlihat tanda-tanda pengerjaan di lokasi. Belum terlihat material bangunan seperti pasir, besi, dan batu corang tidak tampak di areal pesisir laut Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kundur, Kabupaten Karimun, lokasi dermaga akan dibangun. Menurut pengurus siayasan saat dihubungi awak media menjelaskan, yang heran, sekitar 10 bulan lalu saya melihat beberapa orang dinas perhubungan kabupaten membawa metran untuk mengukur luas areal dermaga yang akan dibangun. Menurut, petugas UPT Perhubungan Kundur, mengatakan, proyek tersebut merupakan urusan kabit tertentu di kabupaten. Dibiayai oleh HPBD 2024 Kabupaten Karimun. Menurut hidayat kabit di Subkarimun, saat dikonfirmasi awak media, mengatakan, kontraktor berjanji dalam 10 hari ke depan akan membawa tiang pancang ke lokasi proyek bersama dinas perhubungan. Artinya, proyek tetap dikerjakan dan kontraktor telah mendapatkan biaya operasional. Sayangnya, kami belum berhasil menghubungi pihak CV. Ravanda Al-Raza'ak untuk mendapatkan konfirmasi terkait hal ini. BS, aktivis Kundur juga menangapi dengan serius. Paling tidak kita akan mengetahui apa fungsi bangunan itu dibuat. Jika dermaga ini dibangun berfungsi sebagai akses menuju Islamic Center, maka akan mempermudah masyarakat untuk beribadah. Namun, jika dermaga ini dibangun hanya untuk kemudahan akses pejabat tertentu, lalu apa gunanya? Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai kapan proyek dermaga Islamic Center Kundur akan dimulai. Samudera Kepri TV akan terus memantau perkembangan kasus ini.